Hai kembang tahu wedang jahe enak banget mudah sekali cara membuatnya teman-teman harus mencobanya di rumah ya gampang loh Halo teman-teman semuanya jumpa lagi kita di if the meko channel selamat datang langsung saja ya sekarang langsung saja kita buat kembang tahunnya ya bahannya dari susu kedelai susu kedelai yang saya gunakan di sini adalah yang tawar ya yang tidak ada rasa susu kedelai nya sebanyak 800 ml kita tuang dulu ya semuanya Oh iya teman-teman buat teman-teman yang baru melihat video ini jangan lupa subscribe ya oke subscribe satu bungkus agar-agar swaloy yang plain atau tanpa warna kita tak masukkan ya ke dalam susu kedelai yang sudah kita tuang tadi kita aduk sampai benar-benar larut agar-agarnya kita tambahkan sejumput garam kemudian kita masukkan satu sendok makan gula pasir ya nantinya supaya kembang tahunya ini rasanya manis ya tapi tidak kemanisan Oke kita aduk sampai gula benar-benar melarut oke teman-teman komakku nih masakanku enak sekarang kita masak saja ya susu kedelai nya dengan agar-agar yang sudah kita campur dengan gula pasir juga garam memasak susu kedelai dengan agar-agar ini kita aduk-aduk terus ya teman-teman supaya nanti tidak ada yang mengumpal api yang kita gunakan disini api yang sedang aduk terus selamat menikmati selamat menikmati disini sudah mulai terlihat gelombong-gelombong ya teman-teman sudah mulai mendidih terus kita aduk susu kedelai sudah mendidih ini tandanya sudah matang ya jadi kompor kita matikan saja nantinya kita tunggu dulu agak dingin ya baru nanti kita akan cetak oke oke teman-teman semuanya sekarang kita persiapkan cetakannya ya cetakan yang saya gunakan disini yang cetakan model seperti yang teman-teman lihat ya sebenarnya cetakannya bebas saja mau apapun boleh ya atau ke dalam wadah juga boleh cetakannya dibasahi dulu dengan air ya air matang supaya nanti melepasnya lebih mudah susu kedelai yang sudah matang tadi sekarang kita tuang saja ya ke dalam semua cetakannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 dua lembar daun pandan kita ikat ya supaya nanti saat kita masak rapi tidak berpencar kemana-mana ini daun pandanya ini sebagai penambah aroma alami ya gula aren sebanyak 200 gram kita iris semuanya halus-halus ya teman-teman gula aren yang diiris tipis-tipis larutnya lebih cepat dan waktu memasakkan pun lebih singkat bahan sudah kita persiapkan semuanya sekarang langsung saja kita masak widang cahenya ya yuk kita tuang air sebanyak 800 ml kemudian kita masukkan jahe yang sudah kita riciris tadi dan kita masukkan juga daun pandan yang sudah kita ikat kemudian kita masukkan juga gula aren yang sudah kita iris halus-halus ya teman-teman kemudian kita aduk sampai gula arennya ini benar-benar larut gula yang kita iris ini larutnya sebentar saja loh gula aren yang kita iris-iris halus tadi sangat mudah sekali larut ya dan ini menyingkat waktu pemasakannya air gula merahnya ini kita masak sampai benar-benar matang ya teman-teman tandanya sudah matang airnya ini sudah benar-benar mendidih meskipun sudah mendidih kompor masih tetap kita biarkan menyala ya supaya nanti jahenya ini benar-benar sari-sari nya menyatu dengan air gula jahenya aroma pandanya sudah wangi banget ini aroma jahenya juga sudah kuat di ini kompor sudah kita matikan saja ya teman-teman oke teman-teman ini kembang tahunya kita lepas saja dari cetakannya ya semuanya oke sudah kita lepaskan semua dari cetakan kini kita tuang saja kuahnya ya teman-teman dan wedang jahenya jangan lupa disaring supaya ampas-ampas dari gula merahnya tidak ikut masuk ke dalam kembang tahunya kembang tahu wedang jahenya rasanya enak banget ya ini dia sudah selesai ini siap untuk kita santap ya rasanya enak banget rasa jahenya gula merahnya dan juga dari lembutnya kembang tahunya ini nah teman-teman gimana mudah sekalikan cara membuatnya bahannya juga sederhana selain itu rasanya enak jadi teman-teman harus mencobanya di rumah ya pokoknya anti gagal yang penting videonya ditonton sampai selesai oke oke teman-teman semuanya mudah kan jangan lupa dipraktekan di rumah ya terima kasih ya buat teman-teman yang baru melihat video ini jangan lupa subscribe channel ini oke supaya teman-teman tahu video video bermanfaat lainnya yang ada di if domiko channel oke subscribe subscribe terima kasih juga buat para subscriber yang selalu menonton video video dari if domiko channel ya terima kasih sampai jumpa di video video berikutnya daaaah